Hi everyone, here's me Anies, welcome back to my channel Kali ini aku udah lagi ada di Watson's BXC Mall Aku pengen pilih-pilih skincare Aku pengen nunjukin ke kalian skincare apa aja sih yang aku bisa dapetin dengan cuma uang Rp100.000 Jadi, skincare ini gak akan sampai Rp200.000 atau mahal-mahal Tapi, skincare ini bener-bener bisa kamu pake untuk daily rutin kamu Terus, aku juga gak cuma pake sekali-kali doang Tapi, aku bener-bener pake kita, oke? Let's find out Nih, di bagian sini udah ada Cosa Rx Tapi, Cosa Rx itu harganya di sekitar Rp165.000 Jadi, kita tidak akan beli ini Karena ini mahal Ini pun sama Ini Rp250.000 Aku udah punya si KHBH-nya Tapi, ya gitu Kamu nonton aja review-nya Terus, produknya ini memang di atas Rp100.000 semua Wow, guys, ini tuh ada produk yang aku suka banget Dari Hatta Mogi Skin Conditioner Ini tuh bisa untuk CSM-an Tapi, disini lagi diskon 30% Jadi, harganya Rp85.900 Tapi, aku gak akan beli ini Karena ini gak terlalu essential untuk skincare routine Oke Ini ada produk Namira disini Nah, ini nih Ada 50% off Dan aku Pengen banget cobain brand dari ini Ini ada Namira Oh, ya Ini ada skincare paginya gitu SPF 15 Harganya cuma Rp59.900 Terus Dia ada eye gel-nya juga Semuanya diskon Guys Produk Namira Nah, kayaknya aku akan beli ini Ini itu Serum Serum dari Namira Harga aslinya itu Rp19.900 Discon 50% Jadinya Kita kayaknya akan beli ini Karena ini under Rp100.000 Nih Ini serum penting banget Untuk misalkan kayak Tangkaya night routine Aku Biasanya sih Kalau malam aku suka pake serum Ini kayaknya aku bakalan beli yang Si Namira Revitalizing Bright Diffu Eye Gel Karena aku juga Jarang pake eye gel Tapi yang Aku perhatiin sih Ini kayaknya sih Teksturnya enak banget Kayak cepet nyerepnya Karena dia Bahan dasarnya tuh Aquatic Jadi aku akan ambil ini Udah dapet Satu Ini Ini Namira Aquatic Botanical Yang Tuff Gel Untuk Selanjutnya Aku pake Skincare ini juga Ini sih Untuk Nenghapus Maskara gitu-gitu Tapi ini paling efektif Dan terbaik sih Menurut aku Si Nivea Jadi aku akan Ambil ini Jadi yang aku beli Ada Tiga item Sampai 4 item Kita buka Di rumah Nanti Oke Ini ada 2 item Dari Watan Ini dari produk Namira Aku udah lama banget Pengen Nyobain produk Dari Namira Karena Setau aku Kalau misalkan aku Liat di Tasternya Itu Aku cobain gitu Skincarenya enak banget Kayak cepet banget Ngeresepnya gitu Makanya aku ada 2 produk Disini Ini yang aku belanja kemarin Ini adalah Namira Aquatic Botanical Ini tuh Di puff eye gel gitu Jadi untuk Di bagian mata Karena Sekarang ini Aku tidurnya Sangat malam Karena perlu edit Segala macem Gitu-gitu Terus Jadi kayak Mata panda gitu kan Jadi aku butuh ini Ini juga Bisa banget Kamu pake Misalkan Di bawah mata kamu tuh Kayak Kering Terus kayak Beruntusan Kamu promosionalnya Seperti ini Kalau dibuka tuh Wow Look so Luxurious Tuh Tapi isi ini Bukan beling Alhamdulillahnya Karena kalau beling Bisa ancur Sama aku Ini ada Expired date-nya Sampai Desember Cuma 1 tahun Dia ini Beratnya 25 gram Oke Kita Lihat dulu Teksturnya Kayak gimana Ada Sealnya juga Dibuka aja Oh Wow Wanginya enak banget Dan Lihat teksturnya Kayak Putih gitu Kayak gel Oke Kita akan coba langsung Di Mata Kalau bagian mata Aku pegang Di jari Ini aku Terus Aku giniin Sedikit Emang kita Perlunya sedikit aja Gak terlalu banyak Untuk di bagian mata Oke Yang Aku Ngeh Si dia itu Gak ada wanginya sama sekali Which is good Kalau untuk For sensitive skin Ini cocok banget Gak bikin Menyengat Yang kayak gimana Terus pas Di aplikasiin tuh Enak banget Gak lengket sama sekali Dia memang gel Teksturnya Formula nya Tapi Pas dipakein ke mata Gak ada sensasi Gak ada sensasi Panas Atau apapun itu Which is Very good Wow I like it Aku suka banget Nanti reviewnya Kalau misalkan Aku pake sebulan Dua bulan Aku akan Share lagi ke kalian Nah ini yang kedua Yaitu Namira Intense Illumination Perfecting Serum Ini tadi Harganya Sekitar 60 ribuan Dari harga 120 ribu Ini itu Mengandung Aqua Yang pertama Di ingredients Pertamanya itu ada Aqua Jadi ini berbahan Dasar air Yang kedua Ini ada Yang namanya Gliserin Terus yang ketiga Ada niacinamide nya Which is Niacinamide itu Bagus banget Untuk bikin kulit kamu Itu jauh lebih Lebih halus Lebih cerah Juga Jadi Aku Penasaran banget Langsung kita Cobain aja Oke Serumnya seperti ini Dalamnya Terus juga dia Bagusnya itu Kayak Pump Jadi gak dicoel Kayak yang tadi Ini Pump Digunain Satu Biji jagung Aja Untuk seluruh Muka Katanya Ini dia Teksturnya Kayak Warnanya Kayak Kekuningan Gitu Ya tunggu Terus ini Berwangi gitu Ada wanginya Oke yang aku Ungah disini Dia tuh Wanginya Agak strong Terus Pas di aplikasi Ini tuh Memang enak Banget sih Agak ada Kesan Tekinya Illuminates Nya Tuh Glow gitu Cuma pas Udah dipakai Itu udah Kayak langsung Nyarep aja Gitu Ini tuh Serum yang Jenisnya tuh Gak boleh dipakai Banyak-banyak Kayak seujung Tadi Jagung aja Untuk seluruh Muka Oke Sama Reviewnya Belum bisa aku kasih Sekarang Efeknya gimana Dikulat aku Aku akan Tunggu Pake Semingguan Dua mingguan Kali ya Biar keliatan Gimana hasilnya Gitu Oke Segitu aja Review Dan belanjaan Aku hari ini Semuanya Di bawah Rp100.000 Skincare-nya Jangan lupa Untuk subscribe channel aku Dan like video ini See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax